Selamat menikmati. Ular diduga naik atap seng melalui pelepah pohon sawit, lalu masuk ke dapur melalui celah antara atap dan dinding rumah. Untuk menangkap ular piton, relawan menggunakan tongkat penjepit sehingga ular terjatuh, lalu dimasukkan ke dalam karung plastik. Untuk menjaga populasi ular piton, relawan akan menyerahkannya ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Kalteng, untuk dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan.